Prosedur Pemakaian Alat Pelindung Diri APD Gaunt Oleh Tim PPI Rumah Sakit Islam Surabaya Ayani Hal-hal yang harus diperhatikan dalam memasang alat pelindung diri APD adalah Dilakukan di area bersih di titik masuk ruang isolasi Pastikan di bawah arahan petugas terlatih Pastikan alat APD bersih dari kontaminasi dan ukuran yang sesuai dengan petugas Langkah pertama, lepaskan semua aksesoris tangan, jam, perhiasan, HP, dan pakailah scrub Langkah kedua, lakukan kebersihan tangan Langkah ketiga, pakailah sepatu put Langkah keempat, pakailah gaun Langkah ketiga, pakailah gaun Langkah kelima, pakailah masker bedah Langkah keenam, pakailah kacamata Google Langkah ketujuh, pakailah head cap Langkah kelima, pakailah apron Langkah kelima, pakailah apron Langkah kelima, pakailah helm face shield Langkah kesepuluh, pakailah sarung tangan Pastikan kelengkapan dan cek fungsi APD sebelum digunakan dan berdoa sebelum memulai kegiatan Prosedur pelepasan alat pelindung diri APD gaun oleh tim PPI Rumah Sakit Islam Surabaya Ayani Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melepas alat pelindung diri APD adalah Dilakukan di area khusus, area kotor Pastikan di bawah arahan petugas terlatih Langkah pertama, lepaskan sarung tangan teknik kotor-kotor bersih-bersih Buang di tempat sampah infeksius Lakukan kebersihan tangan Langkah kedua, lepaskan apron Pastikan tangan tidak menyentuh bagian depan apron Gulung apron tanpa menyentuh bagian luar apron Buang di tempat sampah infeksius Lakukan kebersihan tangan Langkah ketiga, lepaskan gaun Letakkan di tempat yang telah disediakan Lakukan kebersihan tangan Langkah ketiga, lepaskan pelindung wajah visil Pastikan tangan tidak menyentuh bagian depan Letakkan di tempat yang telah disediakan Lakukan kebersihan tangan Langkah kelima, lepaskan head cap Buang di tempat sampah infeksius Lakukan kebersihan tangan Langkah keenam, lepaskan kacamata google Letakkan kebersihan tangan Letakkan di tempat yang telah disediakan Langkah ketujuh, lepaskan sepatu boots Letakkan sepatu boots di tempat yang telah disediakan Lakukan kebersihan tangan Langkah ketujuh, lepaskan masker bedah Buang di tempat sampah infeksius Lakukan kebersihan tangan Berdoa setelah selesai melakukan perawatan ke pasien